Intro Sejarah Organisasi Rokris atau Rohani Kristen terbentuk pada tahun 2012 Organisasi ini terbentuk karena adanya perubahan sistem belajar agama Terutama pendidikan agama Kristen Dimana pendidikan agama Kristen mulai terbentuk pengajaran seperti agama Islam Organisasi ini bertujuan untuk menyatukan siswa-siswi yang beragama Kristen Protestan Ataupun Kristen Katolik untuk belajar agama bersama Layaknya seperti agama Muslim yang rutin mengadakan kegiatan Tadarus setiap Prabu dan Jumat Rokris ini juga mengadakan kegiatan saat keduh Yaitu dimana kami rutin setiap Prabu dan Jumat melakukan doa pagi bersama sebelum memulai pelajaran Struktur Organisasi Rokris Yang pertama ada pembina yaitu Pak August Megawai STH Lalu ketuanya Boima Fugustianos Yongling Sekretarisnya Jonathan Christopher Tambunan Bendaharanya Olivia Olgarim Siringoringo Berikut profil pembina rohani Kristen Prestasi Organisasi Untuk prestasi dalam organisasi ini belum pernah mengikuti mata lomba manapun Dikarenakan organisasi ini hanya bertujuan untuk membina dan mendidik siswa-siswi beragama Kristen Namun kami mempunyai kegiatan tahunan yaitu Repret Yang bertujuan untuk meningkatkan iman kepercayaan siswa dan siswi yang beragama Kristen Berikut cuplikan dari kegiatan-kegiatan Rokris yang sudah kami lalui Terima kasih Sekian video perkenalan organisasi ROKRIS Jika kalian calon peserta didik baru beragama non-muslim Yaitu beragama Kristen Protestan atau Kristen Katolik Wajib mengikuti organisasi ini untuk mengikuti mata pelajaran agama Kristen di SMA Negeri 1 Tahun Terima kasih Terima kasih